Darwin Nunes jadi cibiran netizen setelah tampil melempem pada laga kontra Manchester United dan juga Crystal Palace. Belum lagi blundernya di saat sesi latihan yang juga gak kalah lawak. Akan tetapi, kini Darwin Nunes membuktikan ketajamannya lewat quad-trick di markas RB Leipzig. Cetakul coba merangkumnya sebagai berikut. Dapat suntikan moril Sebelum mencetak quad-trick ke gawang RB Leipzig, Darwin Nunes sempat mendapatkan suntikan moril. Dukungan tersebut datang dari tembok raksasa Liverpool yakni Virgil van Dijk. Pemain asal Belanda tersebut menyebut kalau Nunes sangat bagus dan berbakat. Hal itu diakui oleh van Dijk saat bertanding menghadapi Benfica di perempat final Liga Champions musim lalu. Virgil van Dijk pun gak malu untuk mengaku kesulitan saat menahan laju Darwin Nunes. Menutup wawancaranya, van Dijk mengklaim kalau Nunes akan jadi striker hebat di masa sekarang dan juga di masa depan. Di sisi lain, Darwin Nunes juga mendapatkan dukungan dari mantan pemain Liverpool yakni Luis Garcia. Garcia bilang Nunes perlu beradaptasi karena Liverpool punya gaya main yang berbeda dari Benfica. Cetak quad-trick di markas Leipzig Dini hari tadi, Liverpool menjalani laga pramusim melawan tim papan atas Bundesliga yakni RB Leipzig. Keduanya melangsungkan pertandingan di markas Leipzig yakni Red Bull Arena. Walaupun tampil sebagai tim tamu, Liverpool menunjukkan perbedaan kelasnya. Hal ini terlihat di mana squad The Reds sudah membuka keran gol sejak menit 7. Gol pembuka tersebut dilesakan oleh sang Raja Mesir yakni Mohamed Salah. Walaupun sempat menciptakan peluang lain, skor 1-0 pun bertahan sampai turun minum. Di babak yang kedua, sang pelatih Jurgen Klopp memainkan Darwin Nunes sebagai pengganti Roberto Firmino. Hebatnya, Nunes langsung mencatatkan namanya di papan skor. Saat itu, Nunes mencatat gol pertamanya lewat hadiah penalti. Sampai puluhit akhir pertandingan, Nunes pun mencetak 3 gol tambahan dan membuat Liverpool menang 5-0. Selesai pertandingan, para pemain Liverpool mengucapkan selamat kepada Darwin Nunes. Selain pemain dan para staff, klub juga ikut mengapresiasi performa luar biasa dari sang Bomber Anyar. Hal ini juga dibenarkan oleh back tengah Liverpool yakni Joel Matip. Dilansir dari situs resmi Liverpool, Matip menyebut kalau saat itu semua orang merasa senang. Matip juga bilang orang-orang mencari Nunes di ruang ganti. Matip pun memberikan pujian kepada Nunes yang punya penyelesaian bagus dan juga kecepatan yang luar biasa. Matip menilai kehadiran Nunes akan menyulitkan lawan-lawannya di kompetisi resmi nanti. Jurgen Klopp senang Setelah Joel Matip, kini giliran Jurgen Klopp yang menyampaikan pujiannya. Dilansir dari BBC Sport, Klopp menyebut kalau Nunes sudah membalas kritikan dengan cara yang terbaik. Klopp juga bilang pemain yang datang sebagai pemain dengan harga yang sangat mahal akan mendatangkan tekanan yang besar. Jadi wajar kalau pemain akan tampil kurang sempurna di laga-laga pertamanya. Jurgen Klopp pun menyebut kalau Nunes adalah manusia normal yang juga mengalami hal serupa. Selain itu, Klopp bilang sepak bola generasi sekarang memang punya tekanan tersendiri. Sebab mereka bisa melihat kritikan dan hujatan tersebut secara langsung di media sosial. Terlepas dari itu, Klopp juga memuji Nunes dan menyebutnya sebagai striker yang benar-benar bagus. Sebelumnya, Jurgen Klopp juga sempat pasang badan untuk membela bomber anyarnya tersebut. Saat itu, Klopp mengatakan kepada para supporter Liverpool untuk tidak khawatir dengan performa Darwin Nunes. Itulah ulasan Darwin Nunes yang raih kuatrik setelah dibuli oleh netizen. Bagaimana pendapatmu? Apakah Nunes bakal jadi mesin gol untuk Liverpool? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Bagaimana pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.